selamat menikmati ini adalah simlah ini istroberi meredos wow sangat menarik manis banget katanya saya coba satu kisah merah banget sih emang bun lokal kiwi oke kiwi nya juga lokal meredos mantep banget nih kiwi juga dipotongin oke your plate is ready oke ready salt little black salt banyak banget ya ini dia meredos sudah jadi ini namanya mixed fruit dari simlah ini kita bisa temukan di jalanan ini small root oke ini strawberry meredos oke dan ini saya lupa buah apa gitu padahal sudah pernah di review ini namanya ruseberry ruseberry golden cherry dan ini tadi meredos red guava besar banget dan ini strawberry nya wow lihat dia berjualannya sangat sederhana jadi cukup dengan tempat air minum ini seperti sprite dan lain-lain terus dia taruh yang namanya meja seperti ini wow ini pemuda ruseberry ruseberry mantap mantap ya dia muslim juga meredos ini harganya 100 indonesia indonesia oke indonesia malaysia sengibur oke ini namanya ini baru pernah nanya orang tau indonesia gak? dia tau dia tau ya oke oke kita coba review ya oke duduk lu aja disana samping nenek yuk oke meredos salah satu cara kita agar yang namanya selamat traveling ini kita tidak sakit ya dengan minum yang namanya eh dengan minum dengan makan yang namanya buah bismillah ini buatan dari rustam alibay ini kita makan dulu yang namanya kiwi ya disini sudah dicampurkan dengan yang namanya garam hitam ya bunya black salt bismillah hmm mungkin saya banyak mau makan yang namanya banyak banyak makan yang namanya ini ya garam garamnya jadi cenderung ke asinnya ini yang gak ada yang gak ada garamnya masih ada garamnya juga bun hmm tapi seger kok bun seger dan rasanya juga enak kok asem gak? asem asem tapi seger gitu oke sekarang kita makan stroberinya ini mendos hmm hmm uniknya stroberi ini gak asem ya sedikit saja merdos asemnya dan saya suka dan saya suka hmm mantap mantap saya suka stroberinya segar banget dan sekarang kita makan yang namanya jambu merahnya ini merdos bismillah wow crunchy memang gak terlalu merah ya hmm gak terlalu merah tapi empuk gitu ya hmm 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 ada yang minta hmm hmm anak-anak lo belum tau hmm nah ini sekarang saya coba hmm cocolokan juga ke garamnya merdos ada yang beli 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 mantap ya ya ali ujungnya tadi hahaha tapi ini benar-benar sehat ya saya suka harganya 20 ribu rupiah atau 100 rupiah untuk di tempat yang bisa dikatakan memang ini kan apa buah-buah buah-buahannya buah-buah premium ya bun hmm hmm kiwi dan strawberry jadi wajar lah ya hmm mantap oke sekarang waktunya saya ingin memberikan nilai merdos jadi kalau kita ke Simla di The Mall Road ini merdos ketemu ini saya rekomendasikan untuk kita coba untuk kita makan dan untuk nilai dari mixed fruit ala Simla dari Alibay ini kita kasih nilai yaitu 8,5 per 10 mantap ini bagus banget buat para traveler untuk meningkatkan imunnya ya hehehe hmm oke izinkan saya menghabiskannya dan mungkin Bunda mau nge-review juga oke Bunda juga nih sedang menikmati ya apalagi kalau kita setelah makan siang tadi banyak yang ini ya makan yang sifatnya daging-daging cocoklah ya buah-buahan ini dan lihat merdos banyak orang yang mau beli juga yang lainnya mantap ini gimana bun suka suka kalau nggak pakai garamnya jadi normal aja ya oke lain kali berarti merdos bisa kalau takut coba-coba nggak usah ditaburi salt ya ataupun masak jadi kalau nggak ataupun khawatir ya rasanya aneh nggak perlu ya kita di Indonesia kan nggak nggak terbiasa pakai garam hitam kayak gini kan jadi memang terasa sedikit aneh tapi bisa jadi ini garam hitam itu memiliki hasil tersendiri gitu bagi ya lokal anu lah imun oke lokal sistem dong mau ngasih nilai juga atau gimana cukup oke baik merdos jadi kurang lebih begitulah untuk review kita untuk fruit chat dari Simla ini kesimpulannya apa sebenarnya buah-buahnya itu semuanya segar merdos hanya saja bagi anda ataupun merdos semuanya yang ingin tidak ada rasa aneh-aneh cukup tidak bilang saja tidak perlu ditambahkan yang namanya ini ya black salt ataupun masalah ya agar rasanya lebih autentik namun sebenarnya kalau ditambahkan garam hitam ataupun black salt pun juga akan tetap segar oke merdos ada yang unik disini yaitu ya nam kia he coconut hindi naryel 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 ya kenapa ekflat ekflat hinder ga disini paca paca surpe he milik tiga paca surpe angku oke jadi kita coba beli merdos oke oke ini masalah kokonat kokonat masalah menarik wow tiga wow ada masalah kokonat masalah kokonat naryel masalah oke naryel masalah wow menarik banget nam kia he ankel merah abdul wahid abdul wahid oh masya Allah apakah musalman masalah apakah saya hidar ya oh bun ini masalahnya naryel loh bun masalahnya nih khusus untuk namanya masalah naryel ya ini masalah masalah ini kelapa lihat merdos ini dia ini kita 50 rupiah merdos ya bunda mau coba sehat ini gimana cara buka kelapanya ya bisa jadi berbentuk seperti ini coba ya kan ada tekniknya ya kan jadi utuh wow mantap ya perfect 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 dan eh no 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 hancur dagangan orang coba 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 ya bunda sekarang coba wow ini dia merdos ya setelah tadi kita bayar sekarang ingin kita coba merdos oke uniknya disini bungkusnya pakai kertas ya hahaha bener bener mantap merdos kita dapat tiga harganya 50 rupiah atau 10 ribu rupiah oke siapa yang mau coba dulu bunda nah bunda yang akan coba itu masalahnya spesial loh masalah kelapa masalah kelapa hmm nah real masalah langsung dimakan biar lebih autentik gimana rasanya rasanya nah manis either liar mu marif munyit iya nyat materia jestem lebih harangnya ya aja biasanya memang rasa kelapa seperti biasanya manis burih dia datang ke sini ngeri-ngeri sedap ya jadi kalau masalahnya itu memang ada kayak tadi rasanya kayak black salt oke jadi ini ya ditambah sama sesuatu yang kelapa ditambah garam gitu oke tapi garamnya itu gini dari black salt itu sama ada sesuatu yang manis mungkin juga kali ya oke oke jadi lebih inilah maksudnya enggak terlalu aneh kayak yang tadi itu oke karena ada manis ada unsur manisnya juga oke saya akan coba kali ini sekarang giliran saya untuk mencoba mencoba ini ya merdosnya bismillah saya dapat perspektif baru dalam menikmati kelapa ya jadi tidak perlu diparut kelapa pun bisa dimakan seperti ini merdos di India dan jelas rasanya kelapa yang ada di India ini rasanya manis Bun ya manis-manis ada kayak air kelapa gitu ya agak manis lalu ditambah dengan masalah narial ini menjadikan rasanya itu enak kayak masalahnya ya jadi masalahnya ini asam enggak ada asamnya sih asin manis asin manis bener-bener ini baru pertama kali saya mencoba itu ya bener-bener ini baru pertama kali saya merasakan seperti ini dan tapi alangkah baiknya kalau dibuat nikmat ini ujung-ujungnya jadi kayak makan jadi kayak makan apa nih parutan jadi kayak makan ini ya parutan-parutan kelapa gitu ya ini oke oke jadi ini bener-bener jadi perspektif baru untuk merasakan kemudian yang namanya kelapa nikmat lagi lumayan mahal juga ya tiga potong kecil hmm 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 kalau boleh saya kasih nilai untuk narial ataupun kelapa bermasalah ini maka saya akan berikan nilai yaitu ini sampah ya maka saya akan kasih nilai yaitu dengan keunikannya dan juga rasanya yaitu menjadi nilainya 8,5 persen 10 mantap dan yang pastinya juga sehat insya Allah medos baik medos terima kasih sudah menonton buat sukriya terima kasih pirminang ya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya Muhammad Teguh Sofya langsung dari kota Simla Himachal Brothers India dadah